PT. Bank Sentral Asia TBK untuk pertama kalinya menyelenggarakan kompetisi film bertajuk BCA Short Movie Awards 2015. Dengan tema Indonesia Muda, Indonesia Kaya Budaya, BCA Soviet telah merangkul 263 mahasiswa kreatif dari seluruh Nusantara dengan total 154 karya. Setelah melalui berbagai tahap penjurian yang pada kesempatan ini tim juri terdiri dari Nurka M. Masardi, Tio Pakusadewo, Helvi Kardit, dan Haris Nizam tersaringlah 20 daftar film terbaik. Akhirnya pada 27 Oktober 2015 diselenggarakanlah acara penghargaan di Galeri Indonesia Kaya. BCA Sofia pada tahun 2015 ini memberikan penghargaan melalui sembilan nominasinya. Pemenang selain mendapatkan penghargaan juga mendapatkan uang tunai dengan total 100 juta rupiah. Film favorit dimenangkan oleh film Gamelan. Poster terbaik dimenangkan oleh film berjudul Terpaut Waktu. Selain itu, untuk sutradara terbaik dimenangkan oleh Yahya Julfikar melalui filmnya yaitu Buku Budaya. Nominasi aktris terbaik dimenangkan oleh Desi Anad Rianisa melalui filmnya yang berjudul Indonesia Muda. Dan untuk aktor terbaik diraih oleh Muhammad Jeffrey melalui film yang berjudul Riwang. Untuk skenario terbaik dimenangkan oleh Rian Sindupe. Editing terbaik dimenangkan oleh Mustafa dan Ganda Rahmalis yang keduanya melalui film berjudul Opor Opran. Tidak hanya itu, nominasi similematografi dimenangkan oleh Agus Ahmad melalui filmnya yang juga menjadi film terbaik BCA Short Movie Awards yang berjudul Kata G. Pada press conference, perwakilan dari tim BCA juga menyampaikan bahwa timnya akan mengevaluasi BCA Sofia 2015 dan akan mempertimbangkan apakah BCA Sofia akan diselenggarakan kembali di tahun 2016. Selamat sekali lagi kepada Kata G! Sampai jumpa di video selanjutnya!